Alhamdulillah ada kejadian, Aisyah sakit, minta dibawain obat, saya bawa cepet-cepet obatnya, wah mumpung ya Aisyah sakit, saya minta bawa obat, Bisa diobat, alhamdulillah udah dikasih maju, tapi dia bisa bawa obat ini, yaudah dititipin aja ke saya, pokoknya benar-benar gak bisa ketemu, itu namanya Rito, walaupun berat, saya jalanin, kadang-kadang sudah akan di awal, kenapa? Saya percaya dengan cara kayak gitu, Aisyah akan belajar sendiri, mereka belajar untuk gak bergantung dengan orang tua, belajar untuk beraturan, disiplin, segala macam, dan bentar, baru satu bulan, Aisyah dan Maria masuk ke sana, mereka belajar beraturan, biasanya tengkar aja tiap hari, namanya juga usianya dekat, beda 2 tahun doang, terus Maria yang tadinya mungkin anaknya kan kayak saya, kalau Maria mirip saya, kalau Aisyah mirip uginya, kalau Maria itu kan modalnya, ya ngomong-ngomong aja, gak usah terlalu, Bapak begitu, sekarang udah mau ingin jaga perasaan, Maria, pas pulang rumah, sekali-kali-kali, Umi maaf ya, jangan-jangan mau Maria ngomong kayak gitu, biasanya kayak gitu, Aisyah, Maria kok, Umi aku pengen ini, aku pengen itu, Umi pas susah, terus segala macam, protes kan, tapi sekarang, Umi maaf ya, jangan buat ini, Umi macot ya, pengertian banget, baru sepulang, makin kesini saya makin percaya sekarang, sehingga gak apa-apa deh, sebelah sekali ketemu, tapi saya yakin dengan kayak gitu, itu akan lebih baik, Ini namanya Rito, walaupun pahit, dijalanin, karena kita percaya ada kebaikan dibaliknya, itu namanya Rito, dengan Allah harusnya lebih dari itu, kenapa saya Rito dengan ketentuan itu, kok saya Rito gak ketemu anak sebulan, Rito gak bisa bahan lagi, Anak baru dibikin, baru didekor, pulang kamarnya, tapi gak bisa dipakai sama dia, kayak sedih gitu, tapi kenapa mau dijalanin, kenapa gitu, karena saya percaya sama kianinya, karena saya percaya sama kondoknya, bahwa cara itu akan lebih baik buat anak, gitu juga kita, kita tuh bisa Rito sama Allah, Allah, kalau kita percaya sama Allah, tapi kalau kita ragu, Allah maha menjaga, Allah maha melihara, Allah maha menacukan, Allah maha mengganti yang lebih baik, kita ragu dengan kemahaan Allah, susah buat Rito, jadi kalau pengen Rito, belajar yakin dulu sama Allah, Allah kasih A, padahal kita pengen nyampe, gak apa-apa deh, Allah lebih tahu yang terbaik buat saya, Kita berharap, ya Allah, saya pengen jodoh saya, nafal 30 dunia, keksianya, lebih tua dari saya, 7 tahun, orangnya, agak-agak menik, apa, Jackie Chan, atau K-pop lah, apa, penyanyi-penyanyi K-pop, Ramin Ho, atau BTX, atau apalah, gitu kan, eh, jangan tahu ya, gitu kan, kebalikan, Semuanya, semua yang kita doain, gak ada di situ, minta yang apa, 37, Allah maha dia, gak bisa lakukan, minta yang apa, Minta yang apa, usinya lebih tua dari kita, ternyata lebih tuannya banget, minta yang K-pop, atau BTS, yang datang ternyata, eh, gimana yang dudukannya, itu tuh gimana, Masa awal, maksudnya kayak gini, kita gak pernah tahu loh, teman-teman, saya tuh baru kemarin, ini, saya gak banyak ambil ayat yang lebih kecerita real aja, daily life, Kan? Nah, BTS, saya juga menangani pasien kata, kemarin itu ada seorang ibu-ibu, musuhnya 35 tahun, banyak, dia kena kanker bayu darah, study upah, Yang namanya kanker, tu kan, sakitnya 24 jam sehari, sakitnya yang gimana, sakitnya tuh kayak bisul, tapi di sebelum tubuh, bisul yang dipukulin, rasanya gimana? Langsung tung gitu kan, sampai kesalahan kita, nah itu tuh sekujur tubuh rasanya 10 kali lipat, mungkin 100 kali lipat daripada sakitnya bisul itu tuh kanker, menarik banget namanya Sampai kejam-kejam kata orang yang malamnya, terus juga sampai beberapa kasus tuh sampai dikasih pentilannya tuh bukan lagi obat, morfin Harus disuntik morfin supaya dia tenang untuk menyelamatkan rasa sakit, bukan nyembuhin, namanya juga pentilan Nah ini sakit kanker setelah di mumpah, bayi darah, dan beliau diusir oleh suaminya Karena suaminya gak sanggup ngerawat dia, dulu nikah baik-baik, punya anak, tapi begitu Allah kasih ujian dia sakit, diusir oleh suaminya Ada kasusnya gini, tapi akan lagi kasusnya lain, karena emang pasien kita tuh ada raksesan lebih 200 orang Dan itu semuanya fakir miskin, kankernya semuanya sehari 4, ada yang kanker kulit yang paling besar-besar, pastinya Yang setelah tubuhnya itu kayak karang hidup kan, itu tuh pasien emang Pokoknya itu tuh belum yang paling parah, ada yang lebih dasar, yang kalutan tubuhnya kanker ulur rahim, perutnya itu 2 kali lipat, hamel 90 Ketika udah dioperasi itu, entah berapa puluh lintar dalam satu ml, isi dari siren di perutnya itu kanker Cuma penggali mulai belak, isinya tuh warna biru, hijau udah, apa kayak misal kamu kali itu lah ya Nah, ada lagi kasus kedua, kalau tadi kan ditelanggaran suaminya, suaminya pergi aja ninggalin dia di jalan di terminal Lalu dia ditemukan oleh lawan rumah tadi, di lawan rumah tadi Kasus yang kedua yang menganggapkan Si perempuan ini, si ibu ini, dia sakit lama juga, kanker ulur rahim, perutnya besar, luar biasa, udah puluh banget Tapi Alhamdulillah, dia di lawan dengan suaminya Dia cerita, dulu tuh saya sebelumnya kayak merasa agak kurang nerima punya suami kayak gini Karena dulu tuh saya bakunya pacar, kata dia Sesuai dengan apa, tipe saya banget lah Tapi dia tuh, sepada saya mungkin ya mesti ya gitu, dia pergi, nikah lah saya dengan ini, ini kayak pelang biasa Nikah dengan yang kedua ini, kayak pelang biasa daripada gak ada, lupa aku nikah aja, nikah Orangnya tuh biasa banget, tapi bisa jadi ada orang yang secara casing biasa banget, tapi dalamnya tuh luar biasa istimewa Dia fisiknya biasa, tapi hatinya, luar biasa Nah suaminya lah yang merawat dia, 24 jam sehari mandikin, nyebokin, bawa ke rumah sakit Kebayang gak rumah sakit ngantri BPJS sepanjang lama, itu bisa dari pagi yang malam, ngantri BPJS Kita kadang-kadang ngantri imigrasi yang cuma setengah jam aja, udah ngalu kan Ini BPJS ngantrinya dari subuh sampai malam Untuk mendapetin satu jadwal, dan jadwalnya kadang-kadang jadwal kekemo aja bisa sampai 2 bulan, 6 bulan Itu suaminya apik dan sabar banget dan rawat istrinya Gak pernah dulu, busak-busak kepalanya, pas istrinya, sakitan banget Suaminya kuatin dan bisikin, sabar ya, sabar ya, sabar ya, terus aja selama 2 bulan-bulan Ini suami luar biasa, sempat viral juga di tempat itu salah satu true love story lah ya Gimana dia punya suami yang biasa aja, tapi punya hati yang luar biasa Berarti Allah maha tahu bahwa Allah menyediakan untuk dia seseorang yang akan mendampingi dia di akhir hidupnya Ketika nanti Allah kasih ketentuan dia di uji dan menyediakan diri Artinya yang orang kita gak pernah tahu loh teman-teman Apa yang Allah sediakan di luasnya akan datang Kita tinggal ikutin aja Jangan terlalu banyak protes kehendak Allah Karena kalau kita banyak protes kehendak Allah, kita gak jadi apa-apa Sama kayak saya protes peraturan pesantren Akhirnya anak saya gak jadi apa-apa di rumah, enggak Masuk pesantren juga, enggak Udah ikutin aja, antara 2 Kalau dikasih kebaikan oleh Allah, sekecil apa pun kebaikannya? Alhamdulillah Kenapa kok kebaikan kecil pakai Alhamdulillah? Karena lain nusyakatum? Alhamdulillah Kalau kalian menyukuri satu nikmat Nanti akan Allah nambah nikmat yang lain Jadi kalau cara kita pengen nambahin nikmat Cara sederhana itu adalah syukuri dulu nikmat yang sudah Allah kasih Ada orang yang pengen nambahin nikmat dengan cara dulu Kok mau gini sih? Nah itu gak akan nambah nikmatnya Justru cara nambah nikmat Alhamdulillah dapat segini Masya Allah berbiasa Itu dikasih lebih Sama kayak kita dengan temen lah Dengan siapapun, dengan karyawan, dengan apapun Biasanya kalau orangnya sangat bisa menghargai Apresiasi banget dengan kita Kita kasih berapa pun Alhamdulillah kasih masanya Apa? Itu Bulan depan bakal dikasih diri Untuk diri dari mana itu Kenapa? Kita kayak ngerasa Senangnya sama dia Serap gitu Allah juga berbiasa sama kita Makanya kalau dikasih nikmat walaupun kecil Langsung kita bilang Alhamdulillah Dengan ekskresi wajah bahagia Nanti Allah akan Alhamdulillah Alhamdulillah Tambah nikmat yang lebih besar Dari itu Ini kalau Beruntungnya nikmat Syukur Kalau nantuknya ujian Musibah Maka bersabar Itu ribau Dan kalau kita sabar Sabar itu jalan untuk dapetin Kesudahan yang baik Apa arti kesudahan yang baik? Happy ending Kan masalah hidup kita tuh kayak sebuah Film ya Bisa film panjang Bisa film pendek kan Film pendek Sebetulnya 5D 10D Film panjang Endgame Misalnya 4 jam gitu kan ya Atau sinetron yang ada Apis-apisnya Sampai berjilid-jilid Nonton dari mengulai kelas 1 SD Sampai kelas 3 SMA Sinetron time gitu kan Kan ada yang sinetron panjang banget tuh Apa? Apa? Apis-apis Ya, ada juga yang matangnya tahunan Kayak barat pencerit doang Sampai 11 atau 12 gitu kan ya Nah, hidup kita tuh kayak gitu banget dong Hidup kita tuh kayak sinetron Yang sambung menyambung kasusnya Ada yang kayak satu kali film doang gabis Ada yang kayak film pendek doang Yang di Youtube Yang cuma 5 menit Tapi Endingnya selalu happy Ending Nah gimana biar semua adegan hidup kita tuh Kalau ada banyak tangisan sepanjang perjalanan dia Caranya sabar Satu-satunya Cara untuk dapetin Happy Ending dalam Kehidupan kita Adalah Sabar Kenapa kok bisa gitu Ustaz? Karena Allah sendiri yang mengatakan Wabash Yerisogirin Sampaikan berita berkira kepada orang yang Sabar Sampaikan Kenapa purchasing Ini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Berita��는 Kepada orang Yang salah Jadi poin kedua Cinta tidak selalu Harus memiliki Itu tuh seputar masalah Apapun Yang kita harapin dan kita dapetin Dalam waktu dekat Dan kita pengenin Maka itu berarti Allah Yang kita hidup lagi sama Kita hidup gak dengan ketentuan Allah Walaupun kadang-kadang kita gak henti Apa sih maunya Allah Dengan ini Kenapa harus saya kan gitu kan Kenapa harus saya Kenapa saya main Karena kamu pengen nasi kejutannya buat kita Ini kalau misalnya ada orang yang Nasih hadiah Dengan langsung Ini hadiah buat kamu Dengan pada kejutan kira-kira gimana yang diberikan Kejutan Tapi jangan di prank ya Nasih aja Jangan sampai bikin orang nais dulu Terus dibuyur Pakai air Apa Air yang kotor gitu kan ya Sewajarnya lah Kita lagi ulang tahun Kita nunggu nih Ucapan selamat dari teman-teman kita Tidak ada yang ucapin Terus kita kegiatan Kayaknya matang lagi Bagi hari Tidak ada Siap hari Makin bisa lakin Makin gak dapat Makin sakit Kayaknya kejutannya serius banget nih Sore hari Tidak ada juga kalung Pas kita balik lagi ke rumah Kita berharap mereka udah siap-siap pulang rumah Pas buka pintu Tidak Tidak ada Ini artinya bahwa Sesuatu yang ditunggu-tunggu Sesuatu yang diharapin Sesuatu yang bikin penasaran Yang geregetan Itu biasanya lebih berkesan Allah Ingin kita mendapatkan nikmat itu Dengan kesan yang lain Misalnya Allah mengasih kita anak Misalnya aja baru nikam Udah punya anak Nikam bulan ini Bulan ini juga Ambil Sehingga bulan lagi punya anak Itu udah umum Enggak terlalu istimewa Sehingga nanti anak itu lahir Kita agak Alhamdulillah syukurnya segitu Beda gak Kalau misalnya Kalau kasih anak selama 10 tahun Belum tahun-tahun berdoa Yang mengelola Anak punya anak Begitu punya anak Itu anak istimewa banget Dibada orang tua Pasti akan diperlakukan Dengan sangat disayang Kenapa Anak ini Adalah anak yang Saya ingin puja bertahun Itu beda Saya Mungkin buat orang tua Kita punya sebuahnya Itu tiga Saudara kandung Saya Adalah dua adik saya Cukup berduanya Buat ayah dan ibu Saya itu paling disayang Kenapa? Karena saya lahir Dalam perjuangan Masa-masa susah banget Lahirnya Lahir Gak bisa Nangkahin Tinggalnya Di Apa Di bawah jembatan Di usir-usir orang Pernah melalamin Pase paling bawah Itu ketika saya Lampin Sehingga ketika saya Mulai Usia SD Juara-juara Pusaha wakoh Dari tingkat Kejamatan Sampai internasional Itu buat orang tua Dia langsung ingat Wow berarti Anak ini Dari sejak Akhir Perjuangan Dan ternyata Gak sia-sia Gitu Ada hasilnya Sehingga Saya itu Kesayangan banget Buat orang tua Kenapa? Karena ada Perjuangan besar Yang mereka Saya lalui Sebelum mendapatkan Saya Saya gak usah Menjelasin panjang Dengan perjuangannya Apa yang jelas Pengombangannya Lumayan Sehingga Itu juga jadi Motivasi buat saya Karena perjuangan Ibu saya itu Berat untuk Melahirkan saya Saya gak boleh Menjadi anak Biasa-biasa aja Saya harus jadi Anak yang punya Manfaat lebih Buat orang Saya harus jadi Seseorang Saya harus punya karya Dan itu Motivasi saya Dan itu Kenapa Allah Kadang-kadang Mengasih kebaikan Buat kita Tetapi caranya Kemudian kita Supaya kita bisa Menarik menghargai Kebaikan itu Lewat saat Sambang Maksudnya Pertikas ujian Jalanin aja dulu Tidak usah khawatir Ujung dari jalan sabar itu Pasti kebaikan Ujungnya pasti kebaikan Gak mungkin Kita udah capek-capek Menjalani dengan sabar Ujungnya Minil Ujungnya Gak ada apa-apa Gak mungkin Karena bukan Itu cara kerjanya Allah yang berjanji Wabush Yusuf Sambang Sampai Kami beri Pada kemungkinan Nanti itu Kepada Anak-anak Yang sabar Siapa Orang yang Menjalani dengan Innalillah Saya Ikut Allah Saya Milih Kembali Kepada Allah Kan itu Maksudnya Jadi Kalimat Innalillah Itu Kalimat Rito Saya Maksudnya Sambal Saya Maksudnya Kembali Kepada Allah Apapun Yang Allah Tentukan Dalam Saya Saya Jalanin Aja Sambang Itu Cabang Rito Dan Pucu Dari Jalan Sambang Itu Adalah Mushro Mabita Genggira Itu Poin Kedua Jadi Poin Pertama Tentang Masalah Dulu Ini Tentang Kerimban Kita Yang Kedua Ternyata Rito Itu Ada Dua Cabang Dan Cabang Yang Kedua Yang Sambang Itu Rito Dengan Kebaikan Itu Mudah Tapi Rito Dengan Kejian Dan Kesibat Tapi Kejutan Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Sabah Lebih Besar Daripada Kejutan Yang Allah Berikan Kepada Anak Anak Siapa Siapa Lagi Ibrahim Sampai Punya Ismail Ishaq Yaakub Yusuf Lima Ismail Ishaq Yaakub Yusuf Yang Empat Jadi Keturunannya Empat Orang Empat Empat Nabi Dua Anak Satu Cucu Cucu Satu Cicu Empat Empat Nabi Itu Hasil Sabah Hampir 80 Tahun Usia Beliau Belum Dikang Penyai Anak Sama Sama Nabi Begitu Juga Nabi Anju Hasil Sabah Beliau Sakit 17 Tahun 17 Tahun Lama Dari Lahir Sampai Lulus SMA Itu 17 Tahun Sama Gak Pernah Belum Bahkan Kalimat Yang Keluar Dari Lisan Nabi Ayah Betika Sakit 17 Tahun Abang Alhamdulillah Alhamdulillah Tiap Hari Alhamdulillah Kalau kita Minimal Masya Allah Masya Allah Innal Innal Astag Allah Ini Enggak Kalimatnya Kalimat terbaik Alhamdulillah Dikasih Kujian Tapi Ngomongnya Sedang 17 Tahun Setelah 17 Tahun Akhirnya Bukan Semuh Dari Sakit Kejutan Kejutan Pertamanya Semuh Dari Sakit Kejutan Yang Kedua Nabi Ayah Yang Udah Bersia 90 Tahun Tiba-tiba Jadi muda Lagi Pertama Tua Sekarang Udah Six Pack Lagi Anak Muda Yang Tadinya Jenggotnya Udah Panjang Sekarang Jenggotnya Nggak Terlalu Panjang Tapi Juga Api Datang Lagi Istri Tapi Tidak 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 Terlalu Di Buka Pintu Ada Cowok Keren Banget Di Rumah Nabi Tapi Dia Mirip Ayuk Sekitar 50 Tahun Yang Lalu Istri Yang Kaget In Alhamdulillah Kamu siapa Saya Ayuk Mereka Kamu bukan Ayuk Suami Saya Kage Kamu Mirip Saya Dulu Suami Saya Tua Sakit Sakit Dia Ada Di Kamar Terbari Gak Bisa Berdiri Kamu Siapa Ayuk 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 Mana Buktinya Kamu Ayuk Akhirnya Nabi Ayuk Cerita Tentang Kisah Kehidupan Mereka Di Masa Lalu Yang Gak Ada Yang Tahu Kecuali Mereka Dua Oke Semuanya Tahu Risos Memang Ada Yang Harus Kita Keep Sendiri Jangan Semuanya Posting Ustaz Kok Yang Perjalanan Desana Gak Posting Itu Biar Kita Tahu Yang Tahu Yang Terjadi Disana Ketika Nabi Ayuk Cerita Akhirnya Istri Yakin Oh Ini Bener Ayuk Cuman Yang Tahu Itu Cuman Dia Kayak Panggilan Kesayangan Yang Tahu Cuman Kayak Misalnya Nih Saya Punya Panggilan Sendiri Buat Istri Istri Juga Punya Panggilan Sendiri Buat Saya Di Rumah Dari Panggilan Hanang Saya Pokoknya Adalah Jadi Masing-masing Kita Panggil Panggilan Saya Panggil Ada Panggilan Tersendiri Bukan Panggilan Yang Orang Lain Tahu Nah Jadi Kalau Ada Yang Datang Ke Rumah Lentuk Pitu Misalnya Lentuk Pitu Rumah Saya Panggilan Assalamualaikum Hanang Itu Pasti Bukan Istri Saya Assalamualaikum Ustadz Itu Pasti Bukan Istri Saya Atau Manggil Assalamualaikum Umi Assalamualaikum Hanin Itu Pasti Bukan Saya Yang Pintu Hanin 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 Pasti Dia akan Langsung Pakai Jumah Blokan Pasti Bukan Saya Terus Ustadz Pernilanya Siapa Ada Rumah Jadi Panggilan Kita Beda Ramp-Rampi Ayuk Dengan Istri Yang Punya Kode Berdua Doang Gitu Aku Panggilan Aku Siapa Kata Istrinya Panggilan Kesayangan Ayuk Kepada Kamu Kepada Dia Lagi Sayang Gini 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 Kok Yuk Kita Mandi Banti Sumpah Banti Sini Istrinya Dibandiin Sama Ayuk Tapi Bagi Mastinya Dibandiin Beres Mandi Istrinya Juga Jadi Muda Seusia 20 Tahun Itu Kejutan Sabah 17 Tahun Jadilah Mereka Seperti Menteri Lagi Mudah Dua Banyak Satu Lagi 20 Tahun Karena Usia Idealnya Lagi-lagi Itu Antara 30 Sampai 40 Tahun Itu Usia Ideal Kalau Perempuan Dari Mulai 15 Tahun Sudah Ideal 20 Tahun Nah Akhirnya Akhirnya BLS Itu Dikasih Lagi Kejutan Berikutnya Apa Istri Nabi Ayyul Setiap Tahun Ambil Dan Lahir Anak Persis Seperti Yang Sudah Meninggal Belasan Anak Nabi Ayyul Lahir Tiap Tahun Tiap Tahun Wajahnya Namanya Karakternya Semuanya Persis Seperti Yang Meninggal Sekolah Semua Anak Nabi Ayyul Yang Sudah Meninggal Sudah Meninggal Saking Persis Nya Apalagi Kejutannya Datang Awan Di atas Rumah Nabi Ayyul Terus Hujan Hujannya Bukan Hujan Air Hujan Dinar Dan Dirham Hujannya Dinar Dan Dirham Sehingga Nabi Ayyul Terus Nabi Ayyul Terus Nabi Ayyul Nabi Ayyul Nabi Ayyul Dinar Kepingan Kepingan Emas Turun Di atas Rumah Nabi Ayyul Terus Rumah Yang lain Nabi Ayyul Yang dimujani Dinar Dan Dirham Di Malak Hari Sehingga Paling hari Nabi Ayyul Ngumpulin Dirham Dan Dinar Ditaruh Di satu Tempat Dia bilang Nabi Ayyul Orang terkaya Di negerinya Pada saat itu Bisa dibilang Salah satu Nabi yang kaya Yang tajir Bala Itu Nabi Ayyul Jadi Nabi Ayyul Tajir Bala Itu kejutan Karena apa Karena sabar 17 tahun Berapa lama Kita tahu Bersabar Yang tahu Berapa lama Hanya Allah Berapa panjang Jalan sabar Itu Hanya Allah Yang tahu Tapi Yang pasti Ujung Dari jalan Itu Allah Berikan Dia Makanya Jangan Latai Kasuh Jangan Berputus Asa Kadang-kadang Kita misalnya Panjangnya Perjalanan Atau Ramanya Sabar Yang harus Kita Jalan Itu Misalnya 24 Jam Misalnya Allah Tentukan Gini Ini Bukian Kalau Kamu Bersabar Selama 24 Jam Nanti Besok Saya Kasih Kejutan ABC Banyak Kejutan Semua Kita Sabar Kita Gak Tahu Waktu Sabar Sabar Dari mulai Pagi Siang Sore Malam Sampai Tengah Malam Sampai Larut Malam Menjelang Subuh Harusnya Habis Subuh Sudah Selesai Habis Subuh Kita Sudah Dapat Kejutan Terima Cuma Satu Satu Jangan Sudah 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 Buktinya Allah Dapat Kejutan Setelah Kita Bersabar Saya Sudah Sampai Sehari Dari Kemarin Sepadu Sampai Pertama Malam Sekarang Sudah 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 Buktinya Allah Kejutan Janji Saya Dangan Percaya Saya Sudah Putus rasa Ya Sudah Dan Saya Balik Tanah Saja Kita Tinggalkan Agama Allah Kita Marah Sama Allah Kita Pergi Dari Allah Kita Berputus Rasa Dari Allah Akhirnya Apa Yang Allah Janjikan Kita Nggak Sampai Kita Satu Mungkin Setengah Jam Lagi Kita Maksud Allah Bukankah pekerjaan dua itu sudah bukan Makanya mengumum masalah sabar Sabar bukan gak ada batasnya Allah yang menentukan batasnya Kita mah sabar aja Sampai hari aja Sampai Allah tentukan Kapan hari Allah akan kasih kita berguna Dan hari itu Tindak luar Makanya kayak kita sekarang lagi Mencari resikian hal yang mampu Kita coba biarkan bahwa kita disini itu lagi beribadah Jangan biar kerja Kalau biar kerja jangan biar sampai Tapi kalau biar beribadah Pahalanya dodo, isan Insya Allah ada kepuasan spiritual Kepuasan batim Tidur, tidurnya alih ibadah Bangun, bangunnya alih ibadah Sadar, sadarnya alih ibadah Capek-capeknya alih ibadah Lentuk-lentuknya alih ibadah Lelah-lelahnya alih ibadah Sakit-sakitnya alih Nah ya Allah kita menyaksikan ibadah Sambil kita bersabar Nanti Allah berikan kita kejutan takdir yang lebih baik Apa kejutan takdir yang lebih baik? Tiba-tiba orang kasih pasangan Yang ternyata kerjanya di luar Ternyata kita lakukan di Hongkong Dapat pasangan Akhirnya tinggal di mana misalnya? Apa tinggal di Kukin? Atau tinggal di Mukan? Apa tinggal di Madinah? Apa tinggal di Eropa? Atau tinggal di New Zealand? Atau tinggal di Indonesia? Tiba-tiba dikasih kejutan Yang tadinya kita kerja seharian Sekarang dengan pasangan Yang kita dahulu kerja seharian Di Beladan Berarti kita di rumah Yang tadinya kita dimarah-marahin majikan Sekarang kita disayang oleh pasangan Yang tadinya kita mencari nafkah buat keluarga Sekarang kita dinafkahin banyak oleh pasangan Amin ya Allah Ustaz Amin Kalau misalnya pengen nasi suciklu buat koko Kalau masih nafkah itu jangan kasih pasang Setuju Tanya Kalau kepingan bulannya Bulannya 10 juta Masih lah 2 juta Nah Kalau masih nafkah istri itu Jangan-jangan cuma mencuri Yang kisah dunia masingnya Mbak, beli nangkang Sini kita masih Tidak banyak Pak, cuma 2 juta Kalau kita Kita masih perlu Kita Gak apa-apa di urib Kita sih Jangan lupa Kalau kita Mbak, beli nangkang Itu kenangkang Kalau masak Kalau 4 puluh Satu kali lipat Yaudah Satu-satu malah Tidak boleh Tidak boleh Kalau masih tambahin Itu namanya Wafah Itu yang kumi itu sering Ulang-ulang Katakan ke Wafah Wafah itu kan Menyempurnakan Yang mengasih Pas-pasan Berapa juta Berapa juta sebulan 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 Masih sebulan Tambahin satu juta Satu juta Apa nih satu juta Buat beli Cosmetic Tapi pas beli Cosmetic Kalau mau Melanjut suami juga Jadi satu juta Safe Gak pakai Intinya apa Mungkin Allah lagi Nyadikan Kejutan yang istimewa Buat semua Bidah dari-bidah dari sini Mungkin sekarang Hidupnya susah hidup Merantau Kerja keras Mencari nafkah Dan seterusnya Jauh dari keluarga Kan sebulan itu Gak mudah pastinya Saya hanya jauh dari keluarga Karena kuliah Dulu di Mesir Itu tuh sering Apalagi pas tau Ibu saya meninggal di tsunami Dan saya gak sempat Berada di sisi Terakhir Sampai ketemu untuk saya Pas beli Udah saya ke bandara Terumbang Sampai di Mesir Kita 4 tahun Terjadi tsunami Kemudian 4 tahun itu saya gak pernah pulang Baru pulang setelah 6 6 tahun Berarti Saya raja yang di Mesir Bapak-bapak Sebuah Sejujurnya cuma belajar Tinggalnya di 3 rumah Satu kosmosan Satu asrama Satu lagi Di kayak Apartment yang lumayan Menyawak nyaman gitu Itu aja Berat Karena jauh-jauh Gak kebayang Menurut-jauh dari sini Yang kerja Yang mungkin ada target Yang ada pressure banget Mudah-mudahan Kesulitan kita selama ini Kalau kita jalan dengan sabar Ujungnya itu kejutan Jangan berputus Asa Ustaz Berputus asa Maksudnya apa sih? Satu Ciri ciri orang yang putus asa ya Satu Mudah-mudahan Susah Kalau kita jalan Itu tahu gak Bahwa Tuhan yang keserangan Kalau sesekali Seru capek Itu gak berputus Sesekali Ya berat juga Yang kerja di sini Tapi kalau semua orang yang Kita berputus asa Kita berhati Itu memang Oke Jangan berarti Satu Itu ciri orang yang berputus asa Kedua Dia mengambil jalan pintas Kedua jalan pintas Dia gak peduli Halal dan haram Gak peduli Halal dan Haram Artinya Asalkan bisa dapetin Apa yang dia pengenin Itu dia ambil Berarti dia udah khusus asa Kadang-kadang Mencari rezeki yang halal itu Memang butuh Bisa barang Kalau yang haram Bukan rezeki Kalau rezeki Hanya yang halal Kalau yang tidak halal Tempatnya bukan rezeki Tapi har Hata Kadang-kadang Dia mendapatkan Hata yang halal Gampang caranya Dia bisa Dia bisa jual Sesuatu yang Gak baik Dia bisa Melakukan dosa Dapatnya Gampang Tapi itu bukan rezeki Sedangkan Mencari rezeki yang halal Karena susah Sehingga akhirnya Dia berputus asa Mampu Berlalu lagi Dengan halal Berhukum Dan makan Berarti dia Pengen Jalan pintas Kalau orang sakit Sudah gak mau lagi Kerobat ke dokter Maunya ke dukun Berarti dia putus asa Sudah melenggar Jalan pintas Ketiga Ciri orang yang Berputus Berarti dia putus asa